Atta Halilintar menjelaskan posisi terkininya di Klub Liga 2, FC Bekasi City. Hal tersebut diungkapkan oleh Atta Halilintar saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023. Atta Halilintar mengisyaratkan saat ini dia tidak memegang jabatan apapun di FC Bekasi City. Kendati begitu, Atta Halilintar tetap memberikan bantuan jika diperlukan FC Bekasi City. Sebelumnya, Atta Halilintar diketahui berstatus sebagai pemilik FC Bekasi City. Kalau di FC Bekasi, aku bantu-bantu aja, ucap Ria berusia 28 tahun tersebut. Sekarang karena lebih banyak partnerku yang mengurus FC Bekasi City. Sekarang aku lebih banyak kerja di pendekar United, kata Atta Halilintar. Lebih lanjut, Atta Halilintar berharap FC Bekasi City bisa promosi ke Liga 1. Di Liga 2 2023-2024, FC Bekasi City menempati grup 2 bersama PSIM Yogyakarta, Malut United, PSKC Cimahi, persikap Kabupaten Bandung, Nusantara United, dan perserang-serang. Rancananya, Liga 2 2023-2024 dijadwalkan kick-off pada 10 September mendatang. Kini Atta Halilintar lebih fokus mengurus klub futsal, pendekar United yang baru saja merampungkan Liga Futsal 2022-2023. Pendekar United menutup kompetisi dengan menduduki peringkat kelima klasemen. Dari 22 pertandingan, pendekar United mengumpulkan 38 poin. Rincian hasilnya, 12 kemenangan, 2 kali imbang, dan 8 kekalahan. Terima kasih telah menonton!